Oke guys ya, di video ini kita akan review lagi akun salah satu top sultan Top spender lah namanya Di server 20 guys ya, dimana dengan nickname Emosi ya Mantap juga, mungkin kalian juga udah tau Karena si Emosi ini masuk juga di leaderboard Bakar-bakar gold juga kan Oke, kita coba review Disini levelnya 37 guys ya Untuk sisa goldnya, sisa 300an Mungkin dia baru aja gacha ya Disini kalau kita lihat Dia udah VIP 6 Dan sisa kurang, sorry, kurang 3650 lagi Dia naik ke VIP 7 guys Mantap jiwa Oke, disini power yang sudah dikumpulkan Totalnya itu ada 21.047 Nah, kalau aku lihat sekilas di village-nya dia Ini ada 2 TTM guys Ada 2 TTM ya, kalian bisa lihat 2 TTM ya Jadi dia nggak nge-sulvation ya Ini ada si Borkam juga Dari spender harusnya Terus, oh ini ada KDS juga Ini kita lihat sekilas dulu guys ya Seperti ini Dan kalau kita lihat statusnya Di spender Dia ini top 2 sekarang guys Top 1 itu laprite Udah nge-spend Dan 66454 gold Ngeri ya Dan setaku laprite ini juga Nggak asing nickname-nya Di game sebelah Aku pernah lihat juga Di game 1 Padman Strong Top 3 ada Ziprus Kawaki Texas ya Wah ini Texas Udah masuk lagi di server 20 Mantap jiwa lah ya Dan yang lain-lain Nah disini top 8 Aku ada melihat nickname yang tidak asing Ini ada si Xiaomi ya Dari server 15 Harusnya ya Nanti bakal kupastikan lagi Oke sebelum kita masuk Lebih jauh Kita coba masuk ke rank listnya dulu Jadi si emosi ini Ada di top power Ranking 5 guys Dengan power yang sudah dikumpulkan Power murni Ini ada 14.539 Oke ini untuk powernya Untuk stacknya dia seberapa jauh Untuk stacknya dia top 1 What Ngeri ya Dia top 1 guys Top 1-nya challenge 11 Strap 14 Mantap Oke untuk ranking SNT-nya Dia top 7 guys Challenge ke 85 Dan levelnya dia top 12 Udah banyak yang tembus level 40-an ya Mantap jiwa lah ya Oke nice Kita coba masuk ke deploynya dulu ya guys ya Nah kalau kita lihat disini Deploynya itu Di awal-awal Release server 20 Itu jangan harap deploynya Langsung RR dan Gede gitu Attacknya tinggi dan segala macem ya Yaitu Sultan pun susah juga Kayak begitu Karena memang Kalau di awal-awal kan Harus hoki juga digacanya Dan segala macem Apalagi sekarang itu metanya UR Belum ada deploy sama sekali gitu Jadi ya agak susah sih guys Tapi kita coba Hitung dulu berapa total deploy Yang sudah dikumpulkan Seolah akun si emosi ini Kalau kita lihat sih nih Kebanyakan deploy-deploy Lawas sih Yang paling atas ini ada Ramen Mentor Naruto, Iruka, John The Battle Ada SM10 Buffnya itu ada HP 5% ya Mantap Yang bawahnya ini ada Secret Love Hinata dan Naruto Ini ada Defense 4% Bawahnya lagi Ada Secret Love lagi Tapi ini Hinata dan Karin ya guys ya John The Battle At the same time HP 4% Nah ini lumayan lah ya Nabah HP Untuk Ke RR-nya dia Lanjut ada Sanju Clan Ini ada Shirama, Tobirama dan Tsunade HP 20% Dan kemungkinan ini adalah buff HP tertinggi Untuk deploy emosi sekarang Oke Sanju Clan ada 20% ya Tinggi banget men Lanjut ada Forbidden Egg Ini salah satu deploy yang Apa ya? Gak tau lah ini game-nya buat Ya terserah dia lah ya Jadi ini ada A dan Hinata Ujumaki Join the battle at the same time Ini ada Defense dan Agility 6% guys Dan yang terakhir Iya yang terakhir bener Ini ada Grand Doctor Himawari dan Minato Join the battle at the same time Agility HP 8% Jadi total deploy Dia sudah dikumpulkan oleh akun emosi ini Ada attack-nya 0% Iya attack-nya 0% guys Bener-bener belum ada attack sama sekali Terus Defense-nya 10% HP-nya 37% Dan Agility-nya 14% guys Ya seperti yang di awal kubilang Jangan terlalu berharap gede Biarpun emosi ini statusnya juga Salah satu top spender juga gitu Oke kita masuk ke Ninjanya dulu guys ya Jadi disini kita coba lihat Ninja-Ninja apaya yang dia dibuild sama si emosi ini Jadi seperti yang kubilang di awal Kalau secara sekilas aja Kita bisa lihat Kalau dia ini ada 2 TTM Yang dimana enggak dia Sulversion gitu Nah ternyata benar Memang begitu adanya Dan kalau kita lihat disini Untuk TTM yang pertama Udah bintang 1 UR Dan udah pake 3 set Eh sorry Bukan 3 set 3 triple S gear ya Dan 1 gear S di bagian Sepatu Atau bootnya Nice Kita coba cek dulu Ini 226 Belum mentok ya sih Kalau mentok itu 236 Atau 237 Kan level yang sekarang udah naik Nice Mantap Belum mentok semua sih Ini Eh 3 gear Triple S Belum mentok Oke untuk skillnya Skillnya dia udah cukup bagus Di TTM yang pertama Ini ada 2 Meta ya Ada 1 meta Sorry Double bomb ya Ada time bomb dan clay Ini Meteor shower Skill bauan dari TTM Terus 2 slot skill yang Lain ini Ya apa adanya dulu Gak apa-apa Kalau nanti ada Udah dapet CS Mungkin bakal dipake juga Summon TB ya Oke lah Karena baru awal-awal juga kan Belum ada seminggu nih guys Lanjut lagi ke TTM yang kedua Ini udah pake 1 set triple S gear guys ya Kita coba cek dulu disini 226 226 216 226 Oh ternyata belum ada yang mentok guys ya Dan untuk skillnya pun Dia masih Asal pake dulu aja ya Ya ini baru berapa hari men Anjay Untuk TBnya udah A sih tapi sih Oke nice Ini bisa aku katakan Ini gak hoki di gearnya loh Asli Mudah gak hoki loh Dan ini untuk Boruto Karmanya Udah plus 1 Triple S bintang 1 Udah pake 2 triple S gear Kita coba cek dulu 226 Nah ini mentok nih Di armornya ini mentok guys ya 236 Oke dan ini ada SS nya Udah lumayan lah Skillnya udah biasa Dan ini ada SPM Udah Max star SS Bintang Eh Max star SS Plus 5 Sorry Udah pake 2 ini juga Belum mentok juga Ini Equality nya Oke ini ada time bomb Mungkin bisa dipindah ke sini Mungkin kalau dia mau Terus ini ada KDS juga Dia hoki nih Dapet dari gacha harusnya Terus ini ada Dashirama, Tobirama, Hinata Uzumaki Dan yang lain-lain Gitu ya guys ya Dan kalau aku lihat secara kasat mata aja Aku bisa lihat Bahwa dia ini gak ada ninja cadangan cuy Dan itu menurutku cukup fatal banget ya Dimana dia ini statusnya top spender Harusnya dia udah ada banyak Minimal ya Minimal ya Kalau aku sendiri secara F2P Main di server 20 Itu buatnya 20 guys 20 ninja cadangan Harusnya kalau udah top spender gini Lebih gak sih Lebih dari 20 gitu Tujuannya apa? Tujuannya kalau top spender Biasanya kan dia sering gacha ya Nah Di sering gacha itu kan Pasti Mau ngebuild ninja yang dia gacha Langsung ke level max Nah Dengan ninja cadangan Dia bisa ngelakuin hal tersebut Kalau dia gak ada ninja cadangan Dia gak Dia akan kesusahan untuk ngebuild Biarpun Levelnya Hanya di 50 gitu 50 itu udah susah loh cuy Asli Ini level 37 Saranku Untuk ownernya Owner emosi Buru-buru di upgrade Atau buru-buru ngebuild ninja cadangan Sebanyak mungkin Semampunya Kalau gak bisa sebanyak mungkin Semampunya dulu Gak apa-apa Karena Nanti bakal Kerasa guys ya Susahnya Kalau udah level 50 up mungkin Semakin tinggi level Semakin ini juga Oke Mungkin ownernya tau channel ku Cuman mungkin beliau gak terlalu Ini guys ya Tentang ninja cadangan gitu Mungkin dia tau Cuman belum diterapkan gitu aja Kita tunggu aja nanti Kabar bagusnya Untuk akun emosi ini ya guys ya Karena jujur aja Sayang banget ya Aku sendiri Ngeliat Akun ini Pertama kali Ngeliat Boom Bener gak ada ninja cadangan Sayang banget men Mungkin kalian juga ada yang Berpikir demikian Gini guys ya Untuk status akunnya dia Seperti ini Sebenernya bagus banget Ada prospek Jangka panjang banget Sebenernya Kalau memang nih Jadangannya banyak gitu Nah untuk di Ininya Gak ada ya Penyimpanannya Harta karunnya dia Udah pada dibuka semua guys Oke jadi emosi ini Masuk di Guild Texas ya Atau di Clan Texas ya Yaudah lah Gak suatu ditanya lagi Kalau di Texas ya guys ya Mantap Ini anggotanya juga Wih Laprite juga masuk di Texas Ngeri-ngeri sih Ini anggotanya Ngeri ada Messi juga Wah ini Top Spender Banyak kan top Spender sih Ini sih Ngeri nih The best lah ya Untuk clan warnya Belum ada ya Karena Kalau kita lihat Di clan Baru ada Dua clan doang Yang dibuat ya Sedangkan si HX GD ini Belum diupgrade Ke ranking 2 Atau level 2 Harusnya memang Belum bisa War Gitu Jadinya Kayak gitu ya Nah ini untuk Arena Dari si Emosi Dia ini top 5 Guys ya Wah gila Ini Satu layar Bener-bener penuh TTM semua Kita coba Ngetes-ngetes Ngelawan Siapa nih Leader Leader Texas Leader Texas Sama Lapret Kita coba Apa kita coba Semua Dari yang kanan Dulu Kita coba Dari yang kanan Ini ada Challenge-nya Sisa 10 Jadi lumayan lah Bisa kita coba Oke kita coba Sedangkan si Akun Emosi Harusnya dia udah RR guys Dia udah RR Tapi karena dia Nggak pake Yang namanya CS Belum menggunakan Yang namanya CS RR tersebut Belum aktif Jadi kayak gitu ya Guys ya Mantap jiwa The best Kena ulti ya Oke Jadi kalau kita Pakai TTM Dibagi 2 Tidak Dissolvation Itu Sebenarnya Untuk di awal Itu ada untungnya juga Di awal Di awal ada untungnya Tapi untuk jangka panjang Kayaknya enggak sih Kayaknya enggak Untuk jangka panjang Tapi kalau untuk di awal Cukup efektif ya Kan itu skillnya Ada 2 juga kan Eh skillnya Kebagi juga kan Jadi lumayan lah Bisa multi-multi Itu 2 kali ya kan Nah kalian bisa lihat Sendiri nih Disini nih Dar Masih kalah loh cuy Gile 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 Ini lawan siapa Kawaki men Kita coba lawan Lapret langsung lah Aku Udah enggak sabar guys ya Mau lihat ya Sekuat apa Sisi lapret ini Gitu Coba Time bomb Copsil Cepret Exploding clay Oh iya Kita belum lihat stacknya ya Abis ini kita coba lihat stacknya guys ya Karena dia kan Stacknya sekarang Statusnya tercepat kan Terjauh Sorry terjauh Oke nice Ngeri sih Soalnya si lapret ini Udah punya CS2 Kalau gak salah Ngeri dia RR nya otomatis Udah kenceng juga deh Waduh Nggak habisin 1 TTM nya aja Kurang ya 2 2 TTM Melawan 1 TTM Belum bisa tembus loh cuy Wah gila Di solo men Gila Lapret memang The best lah Oke Kita coba lihat stacknya dulu Ini adalah stack terjauh ya Dia ada di GNW Dengan lawan 3 ini Kita coba lawan kali ya Heart nya Belum di push ya Oh sudah Sampai disini Kita coba lawan Ada stamina berapa bigi Tadi aku lihat Kita coba lawan Siapa tau bisa tembus juga kan Lumayan Kita coba 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 Kalau yang pertama ini Gak bisa Paling enak Waduh Oh iya bener Dia ada heal ya Oke Mantap ya Battle dia belum Ini loh Belum ada CS ya Tapi stacknya terjauh dia Bisa begitu ya Oke Dark Mantap jiwa Menang di Satu Ninja lawan Ini belum 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 aman Oke Kena ulti Gear Kalau kita lihat juga tadi kan Gear nya belum Ada yang di refine Belum ada yang di refine Itu kalau di refine 1 aja BP nya naik Eh BP lagi CP nya naik Lumayan lah Oke Kayaknya ini masih susah Kita coba skip ya Oh iya bener Susah guys Kita coba skip Tadi kalau gak salah Ada 15 deh Kita coba aja Beberapa kali Siapa tau bisa tembus Skip Oke Susah guys ya Oke Sekali lagi Terakhirlah Oke Please lah Sekali-sekali Terakhir Oke Kelar guys ya Oke Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Itu dia Sedikit review Akun emosi Server 20 Mungkin kalian ada yang main juga Di server 20 Silahkan absen di kolom komentar Terima kasih buat yang udah nonton Kita coba update lagi nanti Kalau udah seminggu Server 20 Bakal aku update lagi Siapa-siapa aja Yang masuk di top rank list Power nya Terima kasih buat yang udah nonton Sejumlah video Dan mantap juga Terima kasih telah menonton Every day I wake up A new adventure That we gonna take on Yeah Let's travel around the world It's a kawaii times I know that you wanna go Alright It's time to have a good time Kawaii life Yeah Kawaii life Kawaii life Yeah Kawaii